Eng Jiao Wong Jelit 38. Dua Lihiantong dan Oukin mendek diri, maka dua batang panah tangan lewat di atasan kepala mereka, terus jatuh ke air. Angin keraso Wiken serukan kawannya. Ia pun sudah berhati tawar seperti kawannya ini. Maka juga, berdua berbareng mereka perdengarkan suitan mulut. Lihiantong tempat ke kiri, melihat mana, kawannya tempat ke kanan. Dua penyerang dengan panah tangan itu adalah Elo Piao Su Hau Tai dari Soatang Selatan dan Piao Su Teng Kiam, mereka muncul luntuk terus susul kedua musuh. Lihiantong kembali perdengarkan suitannya tetapi ia tak dapat sambutan, dua kali ia mencoba, semuanya gagal, ia jadi heran sekali. Di sebelah itu, ia pun sibuk karena orang sudah desak ia. Heng Tong To Chu Oukin, yang telengas dan kejam, berkepandaian berimbang dengan Lihiantong, ia sebal karena ia didesak, maka dalam mendongkolnya, ia bentak musuh, ia mengancam. Lalu dengan goloknya, Pai Sui Tian Kong To, ia balas merangsek. Dalam keadaan nekat begitu, ia jadi gagah luar biasa. Teng Kiam ada satu busu yang terlatih baik. Ia dapat melayani lawan yang nekat itu. Di lain pihak, Hau Tai Layani Lihiantong, ia segera dapat kenyataan, musuh ada jauh terlebih gesit daripadanya, karena itu, ia mencoba menggunakan akal. Ia tempat ke perahu di sebelah kiri, begitu menaruh kaki dan memutar tubuh, ia ayun tangannya berulang, dalam gerakan tipu Siago Aqiao Sam Seng atau Bulan Sisir menyoroti tiga bintang. Piaunya menyamber beruntun-beruntun dan bukannya menyamber Lihiantong seorang. Piau pertama benar menyerang dadanya Kuyalian Kyo, akan tetapi Piau yang kedua menuju kepada bebokongnya Owikan yang membelakangi ia, lalu Piau yang ketiga menuju kepada Lihiantong pula. Dengan gesit Lihiantong berkelit untuk Piau pertama, selama itu, ia tampak sebatang Piau lain menjurus kepada kawannya, selagi ia terperanjat, tiba-tiba datanglah Piau yang ketiga, dalam kagetnya ia egos tubuhnya, tetapi Piau wadah terlalu cepat, kempolannya yang kiri kena terpapas, hingga darah lantas mengucur keluar, ia merasakan sakit juga. Ia berkawok tetapi segera ia kertek gigi. Boca, aku rubuh di tanganmu. Nah, sampai lain kali kita bertemu pula berseru ia, yang terus loncat ke atas sebuah perahu kecil akan setelah melalui tiga buah perahu, ia lolos dari Piausu itu. Oh kan bisa kelit diri dari Piaunya Hau Tai, akan tetapi selagi ia egos tubuh, ujung goloknya tengk yang memapas kepalanya, mengenai ikat kepalanya, rambutnya terbabat hingga hilanglah kuncirnya, karena ini ia terjun ke dalam air, untuk menghilang. Li Hyantong kabur terus di el antara perahu kecil, darahnya telah mengucur keluar, lukanya mendatangkan rasa sakit sekali, karena ini, ia tak berani terjun ke air. Di akhirnya ia tempat naik ke atas sebuah perahu cepat dengan apa ia singkirkan diri. Ia merasa lega karena tidak lihat ada orang kejar ia dan perahu pun sepi dan gelap, seperti juga itu ada sebuah kendaraan kosong. Ia niat beristirahat di situ karena ia rasakan lukanya sangat sakit. Begitulah dari kantongnya ia keluarkan obat luka, untuk coba cegah rasa sakitnya. Ia dapatkan celananya telah bermandikan darah. Tanpa ayah lia buka sumbat flash obatnya untuk obati lukanya itu. Selagi begitu, mendadak ia lihat berkelebatnya satu bayangan dari gubuknya sebuah perahu tetangga, hingga ia kaget tak kepalang. Segera ia sambar goloknya dengan tangan kiri, ia mundur sedikit, untuk bersiap. Di saat bayangan itu mendekati padanya, Kuyelian Ko dengar pertanyaan Li Tochu segera hatinya menjadi lega. Oh, Chiyo Tochu ia tanya. Ia kenali baik suara kawannya. Orang itu benarlah Toan Biye Chiyo El Ooyau, ialah Tongtai Chiyo Lengpek, yang dalam urusan penculikan Hoa. In Hang dan Yohang Wee ada memegang peranan penting, yang telah tinggalkan jabatannya untuk memasuki Cap Jiyelian Hoan O, Akan tetapi ia tak dapat perhatian sebagaimana yang ia harap dari Pangko Buye Yang, tetapi berhubung dengan kedatangannya rombongan Eng Jau Wong, Ia sudah bekerja bersama si Cho An Xiang Set untuk merintangi rombongan itu. Seperti Li Hiantong, ia pun sudah tidak peroleh hasil, ia hanya tak sampai terluka seperti Kuyelian Ko. Ia sedang masgul, ia tengah sembunyi di atas tihang layar tatkala ia lihat Li Hiantong pun umpatkan diri, lalu ia keluar untuk menghampirkan kawan itu. Tidak disengaja, ia bikin Kuyelian Ko kaget. Ya, aku. Li Tochu, ia jawab. Apa Tochu gagal si muka iblis anggukan kepala? Aku rubuh, dia jawab dengan pelahan. Aku tidak sangka orang telah memasang jaring. Kau datang terlambat, Kiyo Tochu, aku telah kena terbokong, terluka senjata gelap, sekarang aku sedang mengobatinya. Kau datang secara mendadak sampai aku terkejut, hingga aku kena bikin tumpah sisa obatku, yang memang tinggal sedikit. Biar nanti saja, sesudah kembali, aku abati pula. Suara yang belakangan ini tak sedap didengar Kiyo Loo Yau, siapa sebaliknya, di dalam hati, tertawa sendirinya melihat keadaan orang yang murat madet itu. Ia gagal tetapi tak bercelaka sebagai kawan ini, sedang si Chuan Xiangset ada sangat kesohor. Jangan khawatir, Li Tochu, ia kata kemudian, untuk menghibur. Obatmu habis, tidak apa. Di sini aku ada sedia. Mari aku abati dulu lukamu, asal gerak-gerakanmu tak terhalang, kita bisa undurkan diri dari sini. Biar lain kali kita lampiaskan penasaran ini. Li Hyantong manggut. Chiyo Loo Yemflantas keluarkan obatnya dan mengobati lukanya Kuyalian Kyo, maka selang tak lama, darah berhenti keluar dan rasa sakitnya agak kekurangan. Chiyo Tochu, keadaan kita sulit, kemudian kata Li Hyantong. Sekarang kita pergi lihat mereka atau mundur dulu, akan tunggali kembalinya. Mereka, sudah lama berada di luaran, aku jadi asing dengan keadaan di sini, sahut Chiyo Loo Yau, yang pun merasa tidak puas. Maka sekarang silahkan Li Tochu saja yang ambil putusan, asalkan tidak sampai menggagalkan semua. Li Hyantong tertawa dingin, ia ada menungkol, karena ia pun ada sama tak puasnya. Jikalau kau bisa menolong, pergi kau sambut mereka, Chiyo Tochu, ia bilang. Aku terluka, aku belum bisa berbuat apa dulu, buat aku, mundur dulu ada paling benar. Tanda petik. Habis mengucap demikian, tanpa tunggu jawaban lagi Kuyalian Kho loncat ke perahu sebelah, gerakannya tetap enteng seperti biasa. Menampak demikian, Toan Biyye Chiyo Loo Yau menjadi jengah. Jangan salah mengerti, Li Tochu kata ia seraya tempat menyusul. Orang menang karena andalkan jumlahnya yang banyak, tetapi kita belum meruntuh semua, kita masih bisa berkumpul pula untuk melayani terlebih jauh. Dengan sebenarnya, aku bicara sebagai orang rombongan luar. Apakah kataku keliru? Li Hyantong sudah bersiap untuk terjun ke air, ia menunda. Aku berkuasa atas empat gudang garam di dalam Hun Chui Kuan. Chiyo Tochu ada dari rombongan luar, kita memang tidak punya sangkutan satu dengan lain. Terserah kepada Tochu untuk maju atau mundur. Setelah mengucap demikian, Li Hyantong loncat ke air, akan terus seluluk. Toan Biyye Chiyo Loo Yau kebogahan, ia tidak sangka si Chiyoan Xiangset beradat demikian keras. Karena ini, ia jadi tidak senang. Kau sangat tidak memandang mata padaku kemudian kata ia dalam hatinya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Lalu ia ambil putusan, akan terjun menyusul, tetapi belum tempat ia loncat turun, atau mendadakan ia dengar suatu suara enteng di arah belakangnya. Ia terperanjat. Ia hendak menoleh. Akan tetapi segera ia dengar tertawa dingin disusul dengan cacian kunyuk, ditongkuan di bawahan gaung si tukang keset kulit kau tak punya malu, sekarang kau berani datang kemari untuk terbitkan gelombang juga. Kunyuk, kau telah ketemu aku si tua bangka pengemis, hitung-hitung saja kau sedang berbahagia. Cio Elo Oyao berpaling tanpa lihat siapa juga, selagi ia memandang dengan heran kesekelilingnya, tiba-tiba ia rasakan barang panas yang menerbitkan rasa sakit kepada kepalanya, lalu ia dengar pula suara paling dulu mari coba makan minyak. Ternyatalah orang telah timpuk ia dengan kuali terisi minyak dan sisa tulang ayam, hingga, berbareng dengan pecahnya kuali itu, jidatnya pun terluka. Dengan kebuakan ia sekai mukanya yang penuh minyak. Ia kaget dan gusar, hingga ia berseru orang kengau mesti berlaku terus. Terang, kenapa kau bokong jataya? Kau adalah bangsa tikus dan anjing. Sebagai sambutan pada seruan itu, satu bayangan kelihatan tempat keluar dari belakang perahu, tangan orang itu pegang semprong dapur, sembari tempat dia perdengarkan suara nyaring bocah, kau masih berani banyak tingkah. Dalam hang weepang ada orang sebangsa kau. Iblis kelaparan bangsat busuk, sungguh memalukan. Bocah, rasailah bagianmu. Nyatalah orang itu ada, satu koki, Kim Asye namanya, sebagaimana ia memakai lapisan luar pada bajunya. Memang, di dalam rombongan suswi Hyeki ada empat koki yang berkewajiban mengurus makanan untuk semua orang, kerja bergilir siang dan malam, dan ia ini justru bersiap untuk santapan malam. Tetapi waktu itu ia sedang gusar, beban ia dapat kenyataan ia kehilangan kualinya berikut godokan tulang ayamnya. Ia keluar untuk sebentar, ia balik dengan dapatkan kehilangan itu. Maka itu, ia jadi bingung dan gusar. Ia bekerja di situ bersama pembantunya, seorang umur 50 lebih nama Lao Tiong. Ketika ia hendak keluar, Lao Tiong cegah ia dengan tanya ia hendak pergi kemana. Aku hendak cari Oh Seng, tentu tak ada lain orang nakal daripada dia. Ia kata, dia benci aku karena aku tidak berikan dia arak, rupanya dia bersakit hati. Sudah beberapa kali dia mencuri makanan di sini. Lao Tiong tertawai kawan itu, yang peranginya asran. Sabar, sahabat, ia membujuk. Malam ini, aku rasa, itu bukanlah perbuatannya Oh Seng. Kau harus ingat, sekarang kita berada di tempat apa? Bukankah kita berada dalam saranghang due epang? Tidakkah kita sudah memasuki mulut harimau, hingga setindak demi setindak? Kita sedang menghadapi, ancaman bencana. Kita toh sedang bersiap sedia akan layani serbuan musuh. Kecuali yang bertugas, sekarang siapapun dilarang keluar setindakpun dari dalam perahu, siapa langgar perintah, dia bakal dihukum. Ketua kita pun telah bilang, kita sedang menghadapi musuh yang lihai, hingga tak dapat kita berlaku sembrono. Siapte, siapa hendak permainkan jiwanya? Syukur kedua perahu kita dekat satu dengan lain. Aku duga ini bukan perbuatan orang kita, mestinya orang lain. Jikalau bukan orang dalam, apa mungkin musuh telah datang menyerbu tanya Asia sambil ia melongo keluar? Apa mungkin penjahat mencuri makanan? Siapa tahu utarakan laut Tiong, yang hentikan perkataannya dengan tiba-tiba. Estet Rusia dekati pintu, akan pasang kuping. Melihat demikian, Asia dekati kawannya sambil cekal semprong besi, terus ia tolak pintu untuk melongo keluar. Kebetulan sekali, ia justeru dapat T.C.O.L.O.O.O.O.O.O. yang sedang cari orang yang ganggu padanya. Dia sedang sekai mukanya yang penuh minyak dan di kakinya menggeletak wali. Menduga dia adalah si pencuri, tidak tempo lagi, ia berlompat keluar untuk menyerang sambil membentak bangsat, kau men gelah terhadap si orang shikim Hayo pulangkan ayamku Cio Loo sedang mendongkol sekali, kupingnya tambah panas mendengar dampratan itu, ia gusar terhadap serangan yang sembrono, maka itu, tanpa tunggu turunnya senjata si penyerang, ia papaki lengan orang dengan satu tendangan di betulan nadi, atas mana segera semprongnya Asie terlempar jatuh dengan menerbitkan suara berisik, Asie sendiri menjerit kesakitan Tetapi koki ini pun jadi gusar, maka kembali ia mendamperat seraya maju untuk merangsang Lao Tiong kaget melihat perbuatannya kawan itu, ia lebih kaget pula akan tampak orang yang diserang Asie itu seorang yang tidak dikenal, siapa ternyata lihai Sedang tangannya Asie ditendang, Asie pun dijamret dengan tangan kiri, untuk, dibetot, di lain pihak, tangan kanan orang itu yang menyeka golok, diangkat naik sambil mengancam kau berani damprat aku Aku nanti ambil jiwamu dalam kekhawatirannya, Lao Tiong sebat dua botol kecap, ia menimpuk dengan botol itu sambil berseru disini ada orang jahat Serangan botol itu mengenai tepat goloknya Cio L.O.O.O.O.O.O, kedua botol lantas pecah Kecapnya berhamburan, menimpah juga kepalanya orang si Cio itu walaupun dia ini coba berkelit Meski begitu, ia masih tempat mendupak pula Asie, hingga koki ini terlempar ke dalam air, kemudian ia lompat pada Lao Tiong Koki ini telah memutar tubuh, buat Sam bergolok di atas talenan, tetapi ia masih dengar suara terceburnya asie, hingga ia duga kawannya dapat selaka, hingga ia jadi gusar, melupai bencana, ia hendak menuntut balas. Aku tidak niat bunuh kau. Apakah kau masih tidak mau mabur Cio L.O.O.O. membentak? Di mulut ia mengucap demikian, tetapi goloknya hendak dipakai menyerang. Lao Tiong turuti hawa amarahnya. Kau sambut ini ia berseru seraya menimpuk dengan goloknya, yang besar dan berat. Karena jarak di antara mereka cuma beberapa kaki, goloknya Koki itu menyamber ke pipinya Cio L.O.O.O.O. walaupun dia ini terus berkelit namun masih terlambat, maka itu, pipinya luka dan mengeluarkan darah. Karena ini, tongtai itu jadi meluap pemarahnya, sambil berseru, ia lompat ke dalam perahu, untuk terjang Lao Tiong. Akan tetapi, mendadak di belakangnya tongtai ini ada seruan hi, bocah, apakah supayam masih belum cukup dan kau masih hendak dahar supayam yang kecebur. Seruan ini disusul dengan tabokan pada batok kepala. Mengikuti tubuhnya yang nusruk, Cio L.O.O.O.O. tempat jumpalitan, hingga ia berbalik diri, menyusul itu, goloknya diayun, dipakai menyerang orang yang bokong padanya. Inilah satu gerakan yang hebat saking mendadaknya, dan biasanya, tidak pernah gagal. Akan tetapi Cio L.O.O.O.O. cuma rasakan lewatnya samberan angin, penyerangnya itu tak nampak sekalipun bayangannya. Dia sangat gesit, pikir orang Hang Bwee Pang ini, yang insyaf dirinya sedang menghadapi musul Yahai diam-diam ia syapkan sebatang piau, lalu ia berseruka sembunyi di atas gubuk perahu. Cio L.O.O.O.O.O. akan adu jiwa dengan kau. Ia sengaja berseru demikian lalu ia anjot tubuhnya, ia tempat ke atas gubuk, hanya ketika kaki kirinya injak payon, ia jejak itu untuk melesat ke kanan. Ini adalah satu tipu, untuk bisa menyerang dengan leluasa, dengan tubuh sendiri bebas dari sasaran lawan. Pun dengan demikian, ia gampang nyebur ke air untuk singkirkan diri. Karena ia berniat angkat kaki. Oh, kunyuk, kau bisa menkere begini tiba-tiba terdengar teguran dari sebelah atas. Suaranya menyeramkan. Kaget sekali Cio L.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. H.O.L.O.O. mengerti ilmu berenang, akan tetapi karena terceburnya demikian rupa, ia toh kena ceguk juga air secegukan. Ketika itu Lao Tiong terkejut, ia mau sangka di walah yang tolong padanya, maka ia terus berlutut sambil manggut-manggut, ia memuji dan mengucap terima kasih. Tetapi belum habis ia memuji, ia dengar suara tertawa di sampingnya dan pertanyaan eh, jieko, kau sedang bikin apa ia heran, ia angkat kepalanya, kapan ia sudah melihat wajah orang, ia terkejit pula, buru ia kata oh, kau, rohmu belum buyar. Jangan kasih si penjahat lolos, balaslah sakit hati terhadapnya. Kim Asye demikian bayangan yang muncul tertawa. Jangan. Ngaco belo. Roh siapa yang belum buyar? Katanya kalau aku mati, siapa akan bertugas di sini? Tetapi, penjahat itu betul lihai. Mari kita bicara di dalam. Lao Tiong percaya kawan itu belum mati, ia lalu bersama kawan itu masuk ke dalam gubuk perahu, kemudian atas pertanyaannya, Asye ceritakan bahwa syukur ia bisa berenang, ia tak usah tenggak air sungai, ia antap dirinya hanya terbawa air, sampai ia merasakan rasa sakitnya kurangan, baru ia berenang kembali. Ia sampai justeru. Musuh tercebur, ia menyingkir dari musuh itu, ia naik dari samping perahu secara diam-diam, sampai ia dapatkan kawannya sedang bersembahyang. Kemudian mereka bicarakan urusan mereka sendiri. Si E.T.E., coba bilang, sebenarnya siapa yang curi ayam dan arak kita tanya Lao Tiong. Apa benar dia ada si penjahat? Aku sanksi. Ya, aku pun sanksi, sahut Asye. Di sini tidak ada lain orang kecuali si penjahat, kalau bukan dia, habis siapa lagi? Nyata kau belum tahu, si E.T.E., kata pula Lao Tiong. Di sebelah si penjahat ada orang tidak dikenal yang telah rubuhkan dia. Tanpa orang ini, kita pasti tak akan ketolongan. Lao Tiong jelaskan sebab dari kecurigaannya itu. Kalau demikian, apa benar pencuri makanan itu ada? Orang sendiri Asye menegasi. Aku tak tahu, hanya aku tahu benar, di kalangan Kengow memang ada orang? Yang tabatnya luar biasa, yang jenaka. Yang gemar Min. Asye melengat. Menurut katamu, mungkin benar ada orang pandai yang jenaka, yang berpihak pada kita, kata ia akhirnya. Penjahat itu men gila. Dia dapatkan bagiannya. Sampai di situ keduanya berjanji akan ingat budinya si penolong tidak dikenal itu. Selagi mereka saling bersyukur, tiba-tiba pintu perahu ada yang tolak dan seorang bertindak masuk sambil berkata bagus kau masih punya liang sim. Sekarang tak usah kau mengoceh pula menyebut si penjahat. Asye dan Lao Tiong terkejut sampai keduanya menjinkrak. Tetapi mereka masih ingat untuk menanya siapa kau sekarang mereka sudah lihat tegas, orang tua itu, yang dandanannya sebagai pengemis, sebab bajunya pendek dan sudah rombeng, rambutnya panjang dan ubanan, kusut bagaikan rumput, digelung di atas kepalanya, ikat pinggangnya terbuat dari pelingan rumput, sepatunya juga sepatu rumput. Tetapi, di sebelah romen tak keruan itu, dia punyakan sepasang metu ceglok tetapi bersinar tajam. Dalam kagetnya, Asye mau duga apa dia ini bukan si pencuri ayam. Lao Tiong mengawasi, dalam hatinya ia pun bertanya, apa ini si pencuri ayam. Masih kedua sahabat itu tercengang ketika si orang tua tertawa dan kata pada mereka jangan curiga, aku datang untuk membalas budi. Aku telah dahar seekor ayamu dan sebotol aratmu, perlu aku balas itu dengan sedikit tenagaku, cuma memberikan orang makanan tak sampai kenyang, orang seperti dikubur hidup, dari itu, baiklah kau melunasinya. Tak sangsi lagi kedua koki itu bahwa inilah si orang tua penolong mereka, dari itu lekasnya mereka mengaturkan terima kasih, kemudian mereka minta tanya si dan namanya orang tua ini. Pengemis tua itu tertawa. Kau tak dapat kenalkan aku, panggil saja aku si pengemis tua, kata ia. Di sini aku tak punya ketempatan untuk bercakap kecuali untuk makan nasi sebab di dalam dunia ini, urusan bagaimana penting juga tak dapat dikerjakan dengan perut kosong. Maka bagiku adalah dahar paling utama, sesudah perut kenyang, baharu bekerja. Jikalau kau niat membalas budi, lekas sajikan aku barang makanan, setelah bersantap kenyang. Aku hendak bikin perhitungan kepada kawanan kunyuk itu. Kau sendiri, diam saja di dalam perahu, nanti kau akan dapat tonton pertunjukan yang menarik hati. Walaupun orang omong tak keruan junj terungan, lau tiong toh suruh Asia lekas sediakan barang makanan, tetapi Asia bersangsi, sebab barang santapan masih mesti dimatangi, yang sudah sedia adalah untuk pihaknya. Sediakan saja, satu orang bisa dahar berapa banyak, lau tiong kata pelahan kepada kawan itu kesangsian siapa ia dapat duga. Ia pun khawatir si pengemis nanti ketahui kesangsiannya kawan iri. Asia lantas siapkan dua rupa masakan dingin serta sebotol arak. Eh, eh, mau mampus, mau mampus kata si pengemis raya tuding koki itu. Kau sembelah yangi orang hidup atau orang mati. Celaka betul. Hayo, aku minta daging kebau, kambing dan ikan empat piring, dan dua botol araknya. Tak biasa aku dahar sembarangan. Keduanya lau tiong dan Asia melengak, apapula kapan pengemis ini sambar sepasang sumpit, akan dilemparkan ke meja dapur di mana sumpit itu nancap dalam mangkok nasi, sedang cawan arak dilemparkan ke meja itu tanpa pecah. Mereka insyaf liahainya orang tua ini, segera mereka sajikan barang yang diminta. Silahkan dahar, lo ojin kei, kata mereka. Harap lo ojin kei tak berkecil hati terhadap kami orang bangsa kasar. Kau men, aku pun ingin menyaksikannya kata si orang tua sambil tertawa. Ia terus sambar sebotol arak yang digelogokan ke dalam mulutnya, hingga sekejap saja. Separuhnya telah singgat, kemudian tanpa sumpit lagi ia rabu daging dan ikan. Ia bersantap dengan cepat sekali, cepat pula ia tenggak kering tiga botol arak. Selagi ia hendak minta tambahan, mendadak ia dengar suatu apa, tiba-tiba ia berbangkit sambil berseru eh lalu ia seka mulut dengan bajunya, Ia usap perutnya perutku tak keruh lagi dengan aku, kita pun tak hutang lagi satu dengan lain, urusan telah dibereskan secara adil. Atas itu, dari luar ada terdengar pertanyaan siapa itu di dalam perahu? Kenapa kau bernyali besar, tanpa perkenan Chiang Bun Jin, kau berani mengacau di sini? Hayo keluar! Lao Tiong hendak menyahuti tetapi si orang tua dului. Iya. Memang aku tak berniat berdiam lama di sini, kenapa? Aku tak mau keluar demikian penyahutannya. Berbareng dengan kata keluar itu, daun pintu perahu ditarik dari luar dibarengi dengan teguran, siapa tetapi si orang tua menyambutinya awas disusul melesatnya tubuhnya keluar perahu, cepat seperti kilat. Maka dua orang di luar, Gio Kun dan Gio Kong, cuma rasakan samberan angin yang lewat di atasan kepala mereka. Mereka ada murid kesayangan dari Tio In Leong dari Lim Sia tetapi mereka tercengang untuk kegesitan orang tak dikenal ini. Mereka sedang meronda ketika mereka lihat api terang di perahu dapur dan dengar suara orang bicara, maka mereka menghampirkannya. Gio Kong adalah yang menegur, hingga kesudahannya mereka heran atas kegesitan orang di dalam itu, yang terus melesat ke atas gubuk perahu, di antara sinar bulan sisir dan berkelak-keliknya bintang, kelihatan tubuhnya seorang tua dengan dandanan bagaikan pengemis. Kau siapa? Sahabat tanya dua saudara Sun itu, yang kagum sekali. Kau bikin apa di sini? Lao Tiong dan Kim Asiei memburu keluar, akan kenali dua busu itu. Jangan turun tangan, Sun Lo Su, orang sendiri mereka lekas mencegah. Si orang tua gerakan sebelah tangannya. Ia kata sahabat, jangan galak. Baik kau lekas kembali ke perahu markas, beritahukan pemimpinmu bahwa musuh ada sangat licin, sedikit saja lengah, pasukan suswi bisa celaka musnah semua. Aku si orang tua tak tempat melayani kau, sampai nanti kita ketemu pula. Dengan satu jumpali tanau kuoh ansin, orang tua ini singkirkan diri, Kemudian dengan gerakan pet-poukan siam, ia berlompatan dengan pesat dan menghilang di tempat gelap. Giyokun dan Giyokong heran sampai mereka melengak, kemudian baharu mereka tanya Lao Tiong, siapa orang tua itu? Dan Lao Tiong tuturkan apa yang ia alami. Mestinya diake hiap, si pengemis pendekar, kemudian dua saudara ini menduga. Karena menduga begini, mereka jadi gembira. Lalu, setelah pesan Lao Tiong untuk berjaga, mereka segera lari ke markas. Mereka baharu lewati dua perahu besar, tiba-tiba ada orang muncul dengan melesat kehadapan mereka, jaraknya antara setumbak lebih. Apakah di situ Sun Loosu demikian orang itu tanya? Giyokun segera kenali Siu Seng, murid kedua dari Si Gak Pei. Ia menjadi heran, sebab ia tahu benar, muridnya pendekar itu tak pernah pisahkan diri dari gurunya. Eh, si Eyao Suhu hendak pergi kemana? ia tanya. Suhu perintah aku cari KHU Suheng, ada urusan penting sahut Siu Seng. Apasun Loosu tahu di mana adanya Kan Suheng? Kan Suhu dan Syao Leongong kengkiat sedang meronda, Giyokun terangkan. Tadi Kan Suhu ada di depan dan Syao Leongong di belakang. Aku sudah pergi ke depan, Kan Suheng tidak ada di sana, Siu Seng menerangkan. Nanti aku lihat di belakang. Hampir itu waktu, dari samping perahu sebelah kiri, di muka air, muncul satu kepala orang. Apakah kau cari Kan Suhu orang itu? tanya. Kan Suhu sedang kejar dua penjahat yang lari ke Gili. Kalau ada apa, kasih tahu saja padaku, nanti aku yang sampaikan kepada Kan Suhu. Siu Seng dan dua saudara Sunheran, syukur mereka lantas dapat kenali orang di muka air itu. Cif, kengkiat, mari naik, kata Siu Seng. Orang itu benar kengkiat adanya, ia sudah lantas naik ke perahu. Titahkan saja padaku, Sukou, katanya. Guruku bersama Ong. Lo Orsu dan lainnya sudah kurung musuh, kata Siu Seng. Tetapi terkabar ada lain rombongan musuh. Teng hendak musnahkan pasukan-pasukan dari Susui, barangkali dengan alat api. Maka guruku mintakan Suheng lekas bersiap, musuh mesti. Dicegat agar tak dapat mendekati perahu-perahu kita. Maka itu, tolong kau lekas kasih kisikan pada Kan Suheng. Aku mengerti, Sukou, silahkan kembali, kata Kang Kiat. Tolong sampaikan pada Suhu bahwa kami akan atur penjagaan keras. Kami pun hendak balik ke markas untuk urusan ini, kata Gio Kong yang campur bicara. Baharu saja kami bertemu Kei Hiap, yang kasih kisikan tentang niat musuh, supaya kami melaporkan kepada ketua. Maka sekarang, pergi kau lekas carikan Suhu Ia tambahkan pada Kang Kiat. Aku mengerti sahut Kang Kiat, yang segera ayun tubuhnya. Untuk terjun ke air dengan gerakan Heian Liang Po, atau burung walet laut mendampar gelombang. Siu Seng bertiga kagum, menampak gerakan itu, memang tubuhnya Siao Leong Ong kecil dan gesit. Setelah itu bersama dua saudara Sun, Siu Seng hendak menuju ke markas tiba-tiba, dari dalam markas mereka dengar pertandaan, yang dapat sambutan dari tempat gelap. Lihat, Sun Lo Su, rupanya penjahat sudah mulai bergerak, Siu Seng bilang. Gio Kun terkejut. Lihat di tengah sungai sana, Siu Suhu, kata ia. Apa itu bukannya penjahat hendak mulai dengan penyerangannya dengan api? Siu Seng dan Gio Kong berpaling, hingga mereka lihat dua perahu kecil sedang mendatangi cepat sekali, anak buahnya tidak tertampak tetapi di kedua perahu itu ada. Cahaya api berpeletikan, asapnya mengepul. Rupanya itu ada perahu api yang hendak serbu perahu dari Susui. Lihat, Sun Lo Su kata Siu Seng dengan tertawa dingin. Terang kawanan penjahat hendak gunakan perahu apinya itu untuk terjang perahu Garuda kita. Ini rupanya ada daya busuk mereka yang terakhir. Oh, kawanan tikus. Gio Kun menggeleng kepala. Kei Hiap memberi kisikan secara sungguh, maka mustahil penjahat gunakan hanya perahu kecil begini, kata dia. Mungkin masih ada lain macam permainan di sini. Mari kita lihat bagaimana Chiang Bun Jin akan bertindak. Kedua perahu kecil itu mendatangi terus, kelihatan tujuannya menyamping. Siu Seng bertiga tak ayah lagi segera lari ke arah markas. Pendeta muda ini sangat gesit, sebentar saja ia sudah lewati dua saudara Sun, tetapi kapan ia dapati orang ketinggalan, ia kendorkan kakinya untuk tak bikin malu dua saudara Sun itu. Justeru itu, di depannya, ia lihat dua bayangan berkelebat. Siapa ia menegur seraya ia rabah pedangnya. Dua bayangan itu tidak menyahuti, hanya satu yang terdepan menimpuk dengan serupa barang bergera depan. Bagus berseru Siu Seng, yang sambil berkelit ke kiri, lalu menyampoknya. Maka dengan perdengarkan suaranya ring, sebat tangkong Piau jatuh ke lantai perahu. Menyusul itu, dari bayangan. Yang kedua, terdengar pertanyaan apakah di situ siau suhu dari si Gak Pei. Jangan kasih lolos pada kunyuk ini. Ketika itu, dua saudara Sun pun sudah sampai. Tetapi Siu Seng ada mendungkol, ia tak jawab pertanyaan, hanya melesat kepada penyerangnya. Ia membentak binatang, kau hendak menyingkir kemana? Lantas saja ia menyerang. Penyerang itu rupanya tak mau melawan, ia putar tubuh untuk menyingkir. Tetapi dua saudara Sun keburu sampai, dia kena dicegat dan terkurung oleh Siu Seng bertiga. Yang di belakang sana lo osu siapa tanya Siu Seng selagi ia layani musuh. Sambil mendatangi, orang yang ditanya itu menjawabnya mustahil siau suhu tak kenalina lo ojie. Siu Seng, pun dua saudara Sun, terkejut. Kiranya Najia Hiap kata Siu Seng. Manusia ini jahat sekali, tak nanti teo cu membiarkan dia lolos. Benar Siu Seng menyerang dengan hebat. Najia Hiap pun kata kepada dua saudara Sun, bagus kau berdua datang. Kunyuk ini adalah Ie Bun Tochu Tai Chin Hei. Tangannya kurang lihai, yang lihai adalah kakinya. Dia ada biang keladi dari peristiwa di Tongkuan, maka jangan kasih dia lolos, sedikitnya dia mesti diberi suatu tanda. Sementara itu Ie Bun, Tochu Tai Chin Hei telah keluarkan antara kepandainya akan layani ketiga musuh, karena ia insyaf, kecuali mereka ini lihai. Di situ pun ada menjaga Ie Kim Kong yang kenamaan, yang tak dapat dipandang enteng. Nah hao mendongkol apabila ia saksikan tiga kawannya tidak dapat segera rubuhkan musuh. Kunyuk muka tebal, apa masih kau tak hendak letaki senjata mu ia menegur? Aku hendak lihat, napasmu masih berapa panjang lagi. Baharu Ie Kim Kong hendak bergerak, atau mendada ada bayangan yang melesat ke arah ia, ia terkejut, lekas ia melejit ke kanan di mana terus ia bersiap sedia. Tetapi bayangan itu segera tertawa. Eh, naelo ojie, ada urusan penting, kenapa kau buang tempomu di sini kata bayangan itu. Begitu mendengar suara itu, nah hao segera kenali kehiap. Tetapi, belum tempat ia menyahuti, si pengemis luar biasa sudah melanjutkan katanya naelo ojie, kau terlalu memandang enteng kepada kawanan bangsat di sini. Ini adalah minatnya kuih engkotong siang ceng dan rencananya bansan kotong in yang sangat licin. Mereka hendak menyerang dengan api, apabila maksud mereka tercapai, celakalah pasukan perahu dari susui lantas ia menunjuk ke satu arah liat, perahu api sudah mulai menyerang. Jikalau perahu itu bisa datang dekat, itu artinya celaka, ludeslah kehormatan kita naelo ojie, inilah lelakonnya api dan air dengan berbareng. Hayolah kita bermain api. Ayekim kong kerutkan dahi, ia berpaling ke arah yang ditunjuk. Baiklah jawab ia akhirnya. Mari kita lihat siapa yang akan lebih berhasil karena ini, ia kata kepada siuseng bertiga aku serahkan kunyuk ini kepada kau bertiga. Ucapan ini disusul dengan gerakan tubuhnya, yang lenyap di tempat gelap. Tubuhnya ke hiap turut lenyap juga. Dua mereka ini menuju ke markas. Dalam kengkeng sut, ilmu enteng tubuh, napek, dan nahao ada jagoho ai yang pei, yang untuk selatan dan utaranya sungai besar, ada sangat dimalui. Sekarang ayekim kong hunjuk ke pandayanya di depan ke hiap ia menghadapi satu tandingan yang berat sekali. Dalam sekejap saja mereka sudah lewati sepuluh perahu. Mereka lihat, perahu api sudah mulai mendekati markas. Menampak demikian, nahao hendak tanya sahabatnya, tindakan apa mesti diambil. Tetapi justru itu dari samping mereka tampak melesatnya dua bayangan. Apakah najiah hiap di sana tanya satu antara dua bayangan itu? Ayekim kong segera kenali suaranya Tiong Ciu Kiam Kek Tiong Gam. Tiong Loosu, benarlah aku ia jawab. Siapa itu kawanmu? Tiong Loosu ju seru sedang ibuk kekurangan orang, kebetulan sekali Jie Hiap datang kata orang yang kedua, sebelum Tiong Gam tempat menjawab. Orang itu adalah Pak Loosu Tiong Po. Kau berdua hendak lakukan apa Jie Hiap tanya. Keadaan sedang mengancam, kita mesti cegah datangnya perahu api itu. Tanda petik, Nahao belum tutup mulutnya ketika tiba-tiba ia dengar suara gembreng riuh di empat penjuru. Itulah tanda untuk perahu pencarkan diri. Dan semua anak buah perahu benar segera pada bergerak. Serentak semua perahu bergerak terpecah lima, perahu besar kelihatan mundur, yang lainnya mengapit di kiri kanan, jarak mereka kira lima tumba. Di lain pihak, dua puluh perahu kecil sudah lantas muncul, setiap perahunya punyakan satu anak buah di belakang dan satu anak buah di depan, yang di depan ini bersenjatakan sebatang galah panjang. Saban empat buah perahu merupakan satu barisan, terang mereka untuk melawan perahu api, untuk dibikin karam. Empat melawan satu. Nyata di dalam perahu api ada anak buahnya yang mempatkan diri, yang bergerak sebelum perahunya kena dibikin terbalik. Panah apinya sudah lantas menyember. Maka sedetik saja empat buah perahu kecil dari susui telah kena terbakar. Inilah hebat, sebab perahu api itu jadi sukar dicegah. Nah ha o o tanya cilang gam, bagaimana caranya musuh telah dikurung, tetapi selagi ia bicara, kei hiap kata padanya na elo o jie, sekarang bukan saatnya omong saja. Jikalau api itu dapat membakar, perahu besar, sungguh celaka, kau yang mesti mengganti, aku tak campur tahu. Lihat di kiri sana, lima buah lagi sedang mendatangi, entah yang di sebelah belakang, maka, mari kita bekerja. Lihat dua perahu yang di selatan itu, kasihlah itu kepadaku untuk aku yang bereskan, kau bertiga pergilah urus tiga yang lainnya itu. Setelah mengucap demikian, kei hiap loncat kepada sebuah perahu kecil, sebentar saja ia sudah pisahkan diri belasan tumbak dan mendekati perahu api yang keempat. Melihat gerakan itu, naka o o bersama cilang gam dan cio in po tidak beraya lagi untuk turut bergerak. Mereka bisa bergerak dengan leluasa karena adanya perahu kecil, cuma cio in po yang sedikit ketinggalan oleh ayekim kong dan tiong cio kiam ke. Nah ha o o hampirkan perahu api yang ketiga, justru ia tampak ke hiap sampai di perahu yang ke tempat di mana. Dengan mendadak pengemis ini disambut jepretan peluru beruntun, kalau dia kurang gesip, celakalah dia. Nah ha o o terkejut melihat ancaman bahaya bagi kawan itu. Karena ini, ia pun berhati-hati. Bersama cio nggam ia sampai di perahu yang ketiga. Segera ia lihat satu peti besar, peti mana kedapatan pula pada lain perahu penjahat. Karena curiga, ia perhatikan peti itu. Dua penjahat berada di perahu ketiga itu, yang satu, yang menyeka golok sedang niat ceburkan diri, yang satunya pula, yang memegang jepretan peluru, justru hendak menyerang. Menampak demikian, dengan sehat nah ha o o tempat maju akan serang dua penjahat itu, hingga mereka rubuh ke air. Berbareng dengan itu, Kei Hiap di lain pihak sudah loncat ke perahu yang kelima, tetapi ia disambut peluru hingga ia kembali ke perahu keempat, yang anak huahnya sedang bersiap untuk bokong Najia Hiap. Pengemis ini, yang lengkapnya dipanggil Wah Poeng Tiatio Kei Hiap, atau si pengemis pendekar gelar si pembalasan hidup si suling besi, menjadi gusar sekali. Kawanan kunyuk yang bernyali besar ia berseru seraya lantas menyerang dua penjahat itu, hingga duanya terlempar ke dalam sungai. Dua anak buah dari perahu yang kelima, yang melihat keadaan sulit, bagi pihaknya, mendahului menyebur ke dalam air. Ciong Gam dan Cio Inpo sudah naiki perahu yang ke satu dan kedua, yang kosong dari anak buahnya, walaupun demikian, kedua perahu itu masih saja laju, maka teranglah sudah, perahu itu dijalankan dengan anak buahnya mendorong dari dalam air. Tentu saja tindakan mereka ini ada lebih membahayakan. Dalam keadaan seperti itu, terdengarlah suara nyaring dari Kei Hiap, yang beber kelicinan musuh, yang semua memain di dalam air, bahwa peti di setiap perahunya muat barang peledak, apabila peti itu sampai terbakar dan meledak, akan celakalah mereka. Maka ini, pengemis ini peringatkan Nahao untuk turun tangan tanpa berayal. Teriakannya Kei Hiap diikuti oleh tindakannya yang cepat dia tempat kembali ke perahu yang kelima, akan samber peti yang besar, yang terikat dengan sumbu, setelah angkat itu dan putuskan sumbunya. Terus ia lemparkan ke tengah sungai. Nahao lihat perbuatannya kawan itu, ia insyaf itulah peti obat pasang yang hebat. Akibatnya apabila sampai dapat meledak, maka itu, ia mencelak ke perahu yang ketiga, akan samber peti di dalam perahu itu. Hebatnya adalah sumbu peti ini justru mulai menyala, maka dengan cepat Nahao samber dan putuskan sumbunya, lalu dia angkat peti itu dilemparkan ke muka air. Sementara itu Tiong Chiu Kiam Kek Chiong Gam, walaupun dengan susah payah, telah berhasil juga menyingkirkan peti obat pasang dari perahu musuh yang kedua, tidak demikian dengan Chiu Inpo, yang kalah gesit. Kei Hiap masih mencoba akan singkirkan peti dari perahu ke satu, tetapi gagal, sumbu peti mendahului ia. Dar demikian suara ledakan, yang hebat. Semua orang tempat mundur, tetapi Sun Giyokong berayal, bebokongnya kesamber api dan menyala, dalam kaget dan takut, ia loncat, apa mau, matanya tak dapat melihat nyata, sasarannya salah, maka ia tercebur ke air. Selakanya, ia tidak bisa berenang. Kei Hiap lihat kawannya mendapat selaka, gesit luar biasa ia loncat menyamber, akari bawa kawan itu ke sebuah. Perahu lain, di sini api di baju dipadamkan, tetapi Giyokong telah pingsan, maka pengemis itu lekas keluarkan tiga butir obatnya, untuk dicekoki ke dalam mulutnya orang Shishun itu. Lalu, dengan satu tepukan, Giyokong pun dibikin sadar akan dirinya. Telan obatnya, Kei Hiap membirsikan. Giyokong manggut, ia telan obat yang dibelesakan ke dalam mulutnya sebuah perahu suswi, yang berada dekat dengan perahu penjahat yang meledak, kena kesamber api, dua anak buahnya terluka, tetapi syukur mereka bisa berenang, mereka menyebur ke sungai, sesudah mana, lain kawannya tolongi mereka. Untuk sementara, asap masih mengepul, menambah kegelapan. Giyokong dan Syuseng berada di sebuah perahu lain untuk menolongi dua anak buahnya, sesudah itu, Giyokong datang ke perahu saudaranya. Itu waktu, dari kejauhan ada terdengar tanda rahasia rupanya masih ada perahu penjahat di sebelah. Belakang, kata Kei Hiap setelah ia memasang metu dan kuping. Sekarang lekas mundur, lindungi orang yang luka, aku sendiri hendak cari musuh. Giyokong menyahuti, maka pengemis itu segera berlalu, ia pergi ke tepi di mana segera ia bertemu Najee Hiap, yang kandung maksud serupa. Kebetulan, Loo Chiampo'e, kata Nahao. Perahu api dari penjahat masih belum musnah semua, mari kita gempur. Mari sahut Kei Hiap, yang ternyata ada sangat gusar. Sudah sejak 4-5 tahun aku si tua bangka undurkan diri, tak mau campur urusan kaum Kang Ong lagi, tetapi kawanan Hang Wee Pang ini ada sangat gusuk, mereka mesti dikasih rasa. Jikalau aku tidak turun tangan, nanti orang kata aku si tua bangka satu pengecut maka, Nahelo Ojiye, lihatlah aku nanti bereskan mereka. Kau benar, Loo Chiampo'e, sahut Nahao, yang tidak mau banyak omong. Ia mengerti penyakit benci kejahatan dari si pembalasan hidup ini telah kumat hingga membangkitkan amarahnya. Baharu mereka menikung satu kali, di muka sungai kelihatan sebaris perahu, yang apinya mengeluarkan asap bergulung, hingga tak kelihatan tegas. Kei Hiap berhenti berlari, ia mendekam, secara begini ia bisa melihat lebih tegas. Nahao turut teladan ini. Semua perahu ada delapan, dua di antaranya maju paling depan. Benar semua perahu ada memuat bahan peledak, setiap dua anak buahnya memegang galah kejen yang panjang. Satu anak buah dari perahu pertama, yang mengenakan pakaian mandi, kelihatan ada berikan pesan kepada perahu lainnya. Kei Hiap tidak dapat dengar kata itu, tetapi ia tahu musuh rupanya sedang maju untuk penyerangan dengan api yang kedua kali, maka itu, lantas ia berbangkit untuk lari ke tepi guna memapaki. Ia cabul sebatang pohon kayu, setelah perahu yang di muka datang dekat, dengan tiba-tiba ia menyerang dengan lemparkan pohon itu. Anak buah penjahat kaget, mereka menjerit, tetapi sementara itu, perahunya terbalik, karam. Tanpa bersangsi, Kei Hiap mencabut pohon yang kedua, untuk kedua kalinya ia menyerang pula. Kali ini ia karamkan dua buah perahu. Walaupun demikian, dengan mereka berenang di dalam air, anak buah penjahat itu mencoba majukan terus perahu mereka. Mereka pandai berenang dan selulup. Mereka bisa maju bersama lima buah perahu sisanya. Cuma sekarang mereka tak maju pesat sebagai semula. Selagi Kei Hiap hendak kembali beraksi, Naho teriaki padanya Loo Chiam Poe, tinggalkan dua untuk aku. Aku juga hendak perlihatkan mereka tenagaku Sina Loo Chie. Kemudian, dengan tidak tunggu jawaban, ia cabut sebuah pohon. Ketika ia mencabut, ia bikin gempur tanah di sekitar pohon, melihat itu, ia insyaf bahwa ia kalah tenaga dengan Kei Hiap, hingga dia malu sendirinya, sedang dalam dunia Kang Owia ada sangat terkenal. Tetapi ia tidak berlambat, segera ia menimpuk dengan pohon itu, ia gunakan tenaga yang besar sekali, sasarannya mengenai peti obat peledak, hingga peti itu lantas meledak, apinya munkrat keempat penjuru. Perawunya pun hancur dengan sekejap. Empat perawu yang berdekatan kena terserang, tak ampun lagi peti obat pasangnya pun meledak beruntun menyusul suara letusan hebat, hingga muka sungai yang tadinya gelap petang menjadi terang-benderang, jauhnya belasan tumba. Selaka adalah anak buah perawu yang menjadi kurban itu, mereka pun turut ludas bersama bahan peledaknya itu. Nah elo ojiye, bagus ke hiap memuji kapan ia saksikan perbuatannya sahabat itu. Sekarang selesailah urusan kita di sini, mari kita lihat yang di kiri dan kanan. Mereka ini jadi hantu gelandangan di dasar sungai, mereka bukan urusan kita, biar mereka cari pemimpin mereka sendiri. Lalu nah hao bersama kawan itu balik ke arah perawu Garuda. Mereka baharu maju setengah panahan jauhnya, lantas mereka lihat empat buah perawu kecil sedang mendatangi, dari kejauhan tak lantas bisa dikenali perawu itu ada dari pihak kawan atau lawan. Maka mereka lantas pasang mata. Tiba-tiba dari sebuah perawu yang terdepan menyorotkan api lenterah Hong Bengteng, ditujukan kepada perawu yang di belakang, lalu terdengar suara pertanyaan dan jawabannya. Kemudian sinar api menyember ke darat. Karena ini nah hao segera kenali tanda dari perawu Garuda. Kelihatannya markas sudah menggeser ke tengah sungai, apa kita mesti pergi ke sana nah hao tanya kawannya. Justeru itu, sinar api menyember ke arah mereka, hingga mereka, terutama A.Y. Kim Kong, segera dapat dikenali. Nah lo osu, mari naik ke perawu segera terdengar suaranya ciong gam. Mari kita menemui ketua. Sebelum nah hao menjawab, ke hiap telah kata padanya nah elo ojie, pergi kau naik ke perahumu, aku sendiri masih punyakan dua janji pertemuan kematian. Sebentar kita bertemu pula. Tanpa tunggu jawaban, tubuhnya ke hiap sudah melesat seperti terbang, ia lenyap di antara pepohonan di tepi itu. Bukan kepala kagumnya A.Y. Kim Kong akan saksikan keentengan tubuh orang itu. Selagi ia hendak sahuti ciong gam, mendadak, ia batalkan niatannya itu. Sebab dengan tiba-tiba, dari sampingnya, muncul sebuah perahu kecil dari atas perahu mana melesat dua orang yang naik ke darat, gerakannya cepat luar biasa. Sementara itu, mendadak ke hiap muncul pula dari tempat gelap di mana tadi ia menghilang. Segera terdengar seruannya. Bangkai hidup, kembalilah kau. Seman ini dibarengi dengan satu serangan terhadap orang yang melesat di depan, tubuh siapa segera tercebur ke dalam sungai. Orang yang kedua terkejut, tetapi ia mencelat terus akan lewat di atasan kepala penyerang kawannya, benar ia ada gesit luar biasa. Akan tetapi ia berhadapan dengan seorang yang lebih gesit bagaikan kilat. Ke hiap pendekar pengemi sulur kedua tangannya sambil berseru turunlah kau. Kakinya orang itu kena kesambar, tubuhnya lantas tertarik. Kau pun kembali ke hiap lanjutkan seruannya, berbareng mana, kedua tangannya digerakan, maka tak ampun lagi orang itu terlempar ke sungai. Baharu ia berbuat demikian atau ke hiap sudah ngoceh sendirian. Dan dia mirip si perencana penyerangan dengan api, care bagaimana aku si tua bangka dapat membiarkan dia lolos segera. Setelah itu, ia lari di sepanjang tepi, ke arah sebaris pohon kayu kecil. Nah hao saksikan itu semua, karena ia percaya ke hiap bisa bekerja sendiri. Ia lalu memisah diri, ia lantas menuju ke markas. Baharu saja ia menikung atau ia sudah, tampak pemandangan yang kusut. Lima buah perahu musuh tenggelam, tiga buah perahu lainnya meledak dan karam, tetapi juga dua perahu Garuda telah terluka, berkat penjagaan yang kuat, aksi musuh. Telah dapat dipunahkan, begitu datang dekat, mereka kena dikurung dan diserang. Bansan Ko Tong In, Kue Eng Ko Tong Siang Cheng dan Heng Tong To Chu Ong Kan, yang pimpin penyerangan, dapat meloloskan diri. Adalah orang mereka, yang rubuh sebagai kurban-kurban. Dalam waktu, kekalutan pertempuran, dua perahu api datang cepat laksana naga api. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Kyo, yang pimpin perlawanan, lihat itu. Mereka pun tak dapat dikasih lolos kata Eng Jiao Wong. Ia malu kalau sampai mereka tercegat di tengah jalan ini dan gagal, dengan begitu, tentu mereka tak ada muka akan menemui Tian Lem It So Bu Yang, ketua dari Hang Bue E Pang. Maka mereka lantas berikan titah, untuk turun tangan terlebih jauh. Kebetulan sekali, waktu itu Cheong Gam dan Na Hao telah sampai. Berbareng dengan mereka ini, Ban Liu Tong pun sampai pula. Maka itu, Eng Jiao Wong serukan akan jangan kasih musuh berketempatan datang dekat.